Taj Mahal Bangunan kebanggaan masyarakat India dan salah satu dari tujuh keajaiban dunia ini menjadi simbol cinta sahjahan kepada istrinya Mumtaz Mahal. Telah lama bangunan ikonik ini menjadi salah satu destinasi favorit wisatawan mancanegara yang datang ke India. Selain karena arsitekturnya, bangunan ini juga menyimpan banyak cerita yang masih menjadi misteri. Belakangan para ahli sejarah mengungkapkan berbagai teori, spekulasi, dan fakta-fakta tersembunyi dibalik pembuatan Taj Mahal. Seperti apa teori-teori dan misteri dibalik bangunan megah ini? Pemirsa, beberapa tahun lalu sebuah pementasan drama di India mengindikasikan sebuah motif lain dibalik pembuatan Taj Mahal. Drama tersebut dibuat oleh Dilip Hero, seorang penulis dan pakar hubungan internasional yang berbasis di London. Hero pertama kali menulis naskah drama Taj Mahal dalam bahasa Inggris pada tahun 1970-an dengan judul Tale of Taj. Dari naskah inilah, kemudian drama tersebut dipentaskan untuk pertama kalinya dalam bahasa Urdu. Menurut legenda, Mumtaz digambarkan sebagai istri yang cantik, setia, dan rela memiliki banyak anak bersama suaminya. Namun menurut sutradara pementasan drama, M. Said Alam, ada sisi lain yang tidak banyak diketahui oleh orang mengenai Mumtaz. Kabarnya, ia bukanlah istri yang cantik dan setia sama sekali. Melainkan seorang pecatur yang sangat hebat, jauh lebih hebat dari sah jahat. Selain itu, ia juga ambisius serta kejam. Dalam drama ini, Mumtaz meninggal di pelukan suaminya. Suatu ketika, Mumtaz yang sedang hamil tua menantang suaminya untuk mempertaruhkan tahtanya dengan bermain catur. Pada pertarungan itu, Sang Kaisar kalah. Mumtaz pun naik naka. Namun, Kaisar tidak ingin tahtanya diberikan begitu saja dan merebut kembali kerajaannya. Pertengkaran memperebutkan tahtar kerajaan berakhir dengan jatuhnya Mumtaz hingga meninggal saat melahirkan. Lantas, apakah meninggalnya Mumtaz hanya sebuah kecelakaan? Atau apakah ia didorong dengan sengaja? Tidak ada jawaban pasti akan pertanyaan ini. Sebab, drama ini juga tidak memberikan jawaban pasti bagaimana Mumtaz tewas. Penonton seakan diberikan kebebasan untuk mengira-ngira. Kenapa Mumtaz tewas? Namun di akhir drama tersebut, banyak penonton membawa satu kecurigaan. Seperti dugaannya menyebut bahwa Kaisar Sahjahan berperan besar dalam kematian Mumtaz Mahal. Jadi, apakah Taj Mahal Monumen Cinta atau Monumen Penyesalan atas pembunuhan? Misteri ini masih membaur bersama spekulasi-spekulasi lainnya. Misteri mengenai bangunan Taj Mahal tak ada habisnya. Selain spekulasi yang menyebutkan Taj Mahal dibangun bukan sebagai bukti tanda cinta, konon bangunan yang dibangun pada tahun 1632 ini juga memiliki mitos mengenai The Black Touch atau Taj Mahal versi hitam. Nyatanya, hingga saat ini misteri tersebut belum bisa terpecahkan. Sebab, tak ada satupun bukti yang mampu membenarkan mitos tersebut. Hingga beberapa tahun lalu, sempat ada bukti kuat yang membenarkan mengenai mitos Taj Mahal hitam. Bukti tersebut berkaitan dengan penemuan reruntuhan kuno berusia 500 tahun yang ditemukan di taman seberang Monumen Cinta Taj Mahal. Para arkeolog menduga reruntuhan kuno ini adalah bara dari istana. Yaitu sebuah pavilion dengan 12 pintu yang didesain untuk aliran udara. Para arkeolog juga berpendapat bahwa reruntuhan yang mirip balkon ini menguatkan jugaan bahwa sah jahan membangun tempat itu untuk menikmati pemandangan Taj Mahal sambil duduk di tepi sungai. Penemuan reruntuhan kuno berusia ratusan tahun tersebut dikait-kaitkan dengan mitos The Black Taj atau Taj Mahal versi hitam. Konon, sah jahan tidak pernah berniat dimakamkan di sebelah istrinya Mumtaz Mahal di Taj Mahal. Hal ini kemudian yang menguatkan fakta mengapa makam sah jahan menjadi satu-satunya detail yang tak simetris di Taj Mahal. Sah jahan sebenarnya ingin membangun Taj Mahal lain sebagai tempat peristirahatan terakhirnya. Bedanya, bangunan itu dibangun dari marmer hitam serba gelap sebagai tanda duka cita yang mendalam akibat ditinggal sang istri Mumtaz Mahal. Sang Maharaja juga awalnya ingin membangun jembatan yang menghubungkan dua Taj Mahal melintasi sungai Yamuna. Namun rencana itu kabarnya digagalkan oleh putranya. Misteri mengenai Taj Mahal hitam juga diperkuat oleh observasi yang dilakukan oleh sejumlah arkeolog pada 2006. Mereka menyebut bahwa bagian dari kolam di Mehtabah mencermitkan refleksi gelap dari Taj Mahal. Namun lagi-lagi para arkeolog membantah klaim tersebut karena tak ada bukti sejarah yang kuat yang mampu membuktikan eksistensi dari Taj Mahal hitam. Selain itu, para arkeolog juga berpendapat bahwa cerita mengenai Taj Mahal hitam merupakan sebuah cerita yang sering disampaikan oleh pemandu wisapa untuk menarik para penghujung. Ketika para ahli sibuk mencari berbagai fakta dan teori untuk membongkar misteri tersembunyi dari Taj Mahal, Taj Mahal ternyata sedang menghadapi ancaman yang paling berbahaya yakni degradasi lingkungan, bangunan Taj Mahal berada tepat di pinggir Sungai Yamuna. Fakta menunjukkan bahwa Sungai Yamuna semakin hari semakin mengering. Jika keadaan ini dibiarkan, menyusut tiap permukaan air dari Sungai Yamuna mampu mempercepat laju pembusukan kayu yang menyanggah struktur bangunan Taj Mahal. Hal ini dikhawatirkan bangunan Taj Mahal akan sewaktu-waktu ambruk. Selain ancaman degradasi lingkungan, Taj Mahal juga berhadapan dengan ancaman dari serangan kotoran serangga. Serangga ini berkembang biak di Sungai Yamuna yang meninggalkan jejak berupa kotoran berwarna hijau dan hitam di dinding marmer bangunan Taj Mahal. Setiap hari para pekerja harus menyikat dinding Taj Mahal untuk membersihkan kotoran tersebut. Namun dalam pembersihan tersebut juga menimbulkan resiko. Menurut arkeolog, terlalu sering melakukan pembersihan dengan menyikat bisa menyebabkan kerusakan pada mosaik bunga dan juga mengurangi kehalusan pada permukaan dinding. Hingga saat ini, pemerintah India masih berusaha dalam mencari solusi untuk menyelesaikan masalah akibat kotoran serangga jenis Goldie Shiramundes tersebut. Dan pemirsa akhir dari kisah tersembunyi dibalik kemegahan Taj Mahal. Terima kasih telah menonton!